Halo rekan pecinta motor kepingin tahu jenis-jenis sepeda motor dan fungsinya yuk sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua ya ada banyak sekali jenis-jenis sepeda motor sesuai dengan kegunaannya Mari kita kupas satu persatu motor jenisnya bukan hanya motor laki atau motor perempuan aja akan tetapi juga tergantung dari tujuan kegunaannya lagi pula ada jenis motor yang bukan untuk dipakai untuk di jalan umum misalnya jenis motor yang tak layak untuk di jalanan umum seperti jenis motor trail motor ini gak ada jog yang memadai untuk digunakan dalam jangka waktu lama sobat kalau gak biasa baru sebentaran aja badan sudah capek jadi disini yang kita pikirkan dalam memilih sepeda motor adalah tujuan kita mau beli motor untuk apa jangan sampai salah beli karena melihat tampilan luarnya kering gagah nyentrik tapi gak cocok sama kebutuhan kita skuter atau skuter metik saat ini model sepeda motor yang cocok untuk harian adalah skuter guys ada yang bergaya retro dan klasik modern dan ada juga skuter metik yang bergaya sporty skuter jenis motor ini salah satu jenis motor yang sangat populer di Indonesia umumnya skuter yang ada di Indonesia memiliki transmisi otomatis sering disebut skutik atau skuter metik lahirnya motor skuter diawali dengan pabrikan Itali yaitu Vespa awalnya motor ini bermesin dua tak tapi karena syarat kendaraan saat ini harus beremisi gas buang yang rendah dan ramah lingkungan maka jenis mesin dua langkah sudah tidak boleh diproduksi lagi makanya jenis mesin empat tak sangat cocok untuk di perkotaan besar dan transmisinya diganti menjadi otomatis supaya gak capek di jalan macam Vespa inilah prototipe lahirnya skuter metik dari pabrikan Jepang lainnya motor skutik ini cocoknya untuk di jalan mulus dan kemiringan turun naiknya jalan tak terlalu ekstrim kalau turun dan naiknya jalan terlalu ekstrim motor ini gak cocok karena pengendaliannya hanya mengandalkan putaran mesin dan rem aja sisinya kecil jadi sangat gampang dipakainya motor jenis kap motor kap atau motor bebek lebih dulu hadir sebelum motor metik ciri-cirinya rangka motor ini persis seperti rangka sepeda ontel atau sepeda mini sasis tengah naik ke posisi dudukan stang motor ini sangat cocok bagi kegiatan sehari-hari di daerah dataran tinggi penggunaannya tidak membahayakan saat naik atau turunan dengan kemiringan tinggi saat naik speed diatur pada putaran mesin tinggi atau gigi satu atau gigi dua begitu itu juga saat jalan menurun posisi gigi satu atau dua dapat menahan laju kecepatan motor berbeda dengan motor metik saat turun hanya mengandalkan fungsi rem aja motor ini sangat laris karena pengguna wanita yang pakai rok juga bisa pakai sama seperti skuter motor ini memiliki kapasitas mesin yang tidak terlalu besar motor spot jenis motor spot ciri desainnya sangat aerodinamis untuk ajang balap motor jenis spot sangat cocok sekali karena dapat mengurangi tahanan angin jadi motor dapat melaju pesaat apalagi didukung dengan mesin berkapasitas sisi besar untuk tongkrongan motor ini gak ada matinya tapi kalau rekan-rekan ingin memiliki motor ini untuk hariaan bisa dipikirkan lagi badan akan cepat capek dengan posisi riding membungkuk cukup melelahkan punggung motor ini memang enak untuk dibawa ngebut guys kalau di jalan macet gimana guys kebayang gaya belum lagi harus sering mencet kokling dan posisi terus membungkuk jenis naked bike bentuk dari motor jenis naked sebenarnya mirip dengan motor spot bedanya gak pakai fairing aja guys cocok sekali untuk touring jarak jauh posisi jog ke stang gak terlalu jauh jadi gak sampai membungkuk seperti motor spot dan buat harian juga nyaman ya guys namun gas sesimpel motor metik saat macet pun harus pencet kokling dan tak ada bagasi atau ruang untuk menyimpan barang memang motor ini biasanya digunakan di daerah kota-kota sebagai motor harian pastinya gak cocok untuk perempuan untuk menungganginya kaki harus melewati tingginya jog motor tapi kalau berjiwa tomboy ya sah-sah aja kruser jenis motor ini bodinya besar dan lebar posisi duduknya santai dan nyaman motor ini umumnya digunakan untuk keperluan berkendara jarak jauh lebih cocok digunakan pada jalanan asfal yang cukup lebar sangat koboi sekali guys sport tourer motor ini juga memiliki fungsi untuk perjalanan jauh seperti kruser pembedanya adalah bentuk dari motor ini yang lebih mirip dengan motor sport namun motor ini memiliki ukuran yang lebih lebar dan terkadang dilengkapi dengan kotak khusus untuk menyimpan barang bawaan selama perjalanan panjang dan bekal selama perjalanan baik itu pakaian hingga bahan makanan beda dengan jenis kruser untuk orang yang gak mau ribet enduro motor berjenis enduro lebih lekat dengan sebutan motocross motor ini lebih diperuntukkan untuk digunakan pada berbagai jenis medan rintangan baik asfal maupun tanah berbatu biasanya digunakan pada event balap di gurun dengan jarak ratusan kilometer yang memang membutuhkan motor segala medan dan ketahanan mesin yang sangat baik seperti rally Paris Dakar balap rally jarak jauh bergengsi tingkat dunia motor trail motor trail berbeda dengan jenis motocross motor yang dirancang untuk digunakan melewati jalanan berbatu dan rintangan khusus perlu skill tingkat tinggi untuk melakukannya hanya saja untuk event turnamen atau lomba rintangan dibuat sedemikian rumit penilaian pemenang dari segi kecepatan dan kelihayaan manuver serta keindahan jumpingnya motor ini ramping dan berbobot ringan tapi cukup kuat motor ini dirancang tidak memiliki kursi untuk duduk memang pengendara motor ini harus berdiri agar lincah dalam melewati berbagai rintangan ATV kendaraan ini beroda empat tapi pengendaliannya sama seperti motor biasa dengan stang sebagai pengendali kemudi motor ini biasanya digunakan di area yang berbatu atau jalanan berlumpur memang jenis motor ini tidak lazim dikendarai di jalanan umum biasanya motor ini digunakan untuk membawa barang yang cukup banyak ke area yang tidak bisa dilalui mobil karena walaupun motor ini memiliki roda berjumlah empat namun tetap didesain seramping mungkin dan motor ini berpenggerak AWD atau all-wheel drive disesuaikan untuk kepentingan medan rumit serta beban bawaan lebih besar dan gak bisa dilalui mobil karena treknya lebih sempit 3-wheelers model motor ini unik sekali ya guys karena dua roda di bagian depan dan satu roda di bagian belakangnya hal ini dimaksudkan supaya pengendara merasa lebih nyaman dan aman saat melakukan tikungan yang lebih unik lagi roda bagian depan ini akan bergerak miring segaris dengan kemiringan dari motor yang dikendarai nah rekan pecinta motor itulah tadi pengenalan kita pada jenis sepeda motor yang ada jadi wawasan kita dalam dunia motor baik semakin bertambah ya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati